Intro Halo teman-teman, saat ini kita akan mempelajari salah satu tools AI yang dapat menunjang pelitian yang bernama C-Space Untuk mengaksesnya teman-teman dapat langsung mencari pada Google, ketikan saja C-Space Kemudian teman-teman klik saja pada halaman tersebut, kemudian continue Nah inilah halaman pertama dari C-Space Fungsi pertama dari C-Space adalah untuk mencari artikel sesuai dengan topik yang kita inginkan Di sini saya sudah punya sebuah topik dengan judul Machine Learning Application Design for Education Kita klik saja teman-teman Setelah keluar hasilnya, kita dapat melihat di sini ada banyak artikel yang dapat kita baca yang terkait dengan topik kita Tapi biasanya sebelum saya membaca, saya membatasi dulu beberapa hal Yang pertama adalah saya memastikan ada PDF-nya yang dapat kita akses secara gratis Open access ini tidak perlu karena kalau PDF-nya sudah tersedia, maka kita sudah mendapatkan sebenarnya artikel tersebut Kemudian yang kedua saya klik top tier paper untuk memastikan bahwa paper tersebut berkualitas dari jurnal yang bereputasi Kemudian saya biasanya membatasi satu lagi adalah tahunnya Saya batasi lima tahun terakhir Kenapa harus lima tahun terakhir? Karena kita memastikan artikel tersebut sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang Seandainya teman-teman sudah mendapatkan artikel yang teman-teman inginkan Dan teman-teman ingin mengetahui isinya, teman-teman dapat klik pada judul dari artikel tersebut Di sini kita dapat langsung mengakses PDF yang sudah tersedia, teman-teman Ataupun kalau PDF-nya tidak langsung tersedia, teman-teman bisa klik tadi, pilih PDF Dan teman-teman pilih di sini chat with PDF Kemudian halaman PDF-nya teman-teman upload Untuk nanti kita dapat membaca dan dibantu bacaannya dengan AI Contoh, saya contohkan seperti ini Di sini sudah terdapat artikel dalam bentuk PDF yang kita bisa baca Tapi kalau kita bisa biasanya membaca langsung seperti ini Cukup membutuhkan waktu, oleh karena itu kita dibantu dengan AI Contoh, di sini kita bisa langsung meminta yang pertama Oh saya ingin dijelaskan mengenai abstraknya Kita bisa pilih di sini, langsung Kalau memang tersedia pilihan dari pertanyaan teman-teman Ini dijelaskan, seperti apa abstraknya Atau teman-teman dapat memilih pertanyaan yang sering ditanyakan di sini Oh hasilnya apa sih, gitu ya Teman-teman bisa pilih Bahkan teman-teman pun bisa bertanya di sini Misalkan tidak ada pilihannya teman-teman bisa tanyakan di sini Misalkan what data is used for research Teman-teman bisa langsung tanyakan seperti itu Nanti typeset akan membantu Nah kalau teman-teman Dia Dituliskan di sini upgrade now Karena di sini kita dibatasi hanya bisa memperoleh 4 pertanyaan Maka teman-teman upgrade di sini Kemudian mendapatkan versi berbayar Tapi menurut saya untuk per hari kita mendapatkan 4 pertanyaan Saya rasa cukup membantu untuk masing-masing artikel ini Jadi ini fungsi pertama dari typeset Yang kedua teman-teman Teman-teman pun bisa menggunakan Yang biasanya saya gunakan adalah Paraphraser Di sini teman-teman seandainya punya teman-teman Teman-teman mau mengambil Kalimat-kalimat tertentu dari sebuah artikel Misalkan kita mendapatkan tadi sebuah artikel di sini Kita ambil Kemudian kita melakukan Ini saja ya teman-teman Misalkan saya ambil sedikit gitu ya di sini ya Dari abstraknya gitu ya Kita copy saja langsung Di sini Nah kemudian di sini ada pemilihan untuk paraphrasing Nah di sini kita bisa pilihkan dulu Paraphrasing seperti apa yang kita inginkan Mulai dari bahasa Kita bahasa Inggris Kemudian panjangnya berapa Variasinya seperti apa Nah di sini juga kita bisa memilih Tujuannya untuk Akademik Fluent Formal Kreatif Nah tentu untuk kita biasanya Penelitian ilmiah kita menggunakan akademik Jadi dia akan Melakukan paraphrasing Dengan model Akademik Kemudian kita lakukan seperti itu Nah di sini sudah Diparaphrasing teman-teman Jadi dia mengganti kata-katanya Cuma teman-teman pastikan lagi pada waktu Proses paraphrasing itu teman-teman Baca kembali Demikian teman-teman Cara penggunaan SizePace Teman-teman dapat explore lebih banyak Fungsi-fungsi lain Tapi saya di sini Memberitahukan Atau kita sama-sama mempelajari Yang biasanya digunakan dalam penelitian Terima kasih Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih